Jali, iya, begitulah tanaman ini dinamakan. Sebagian dari kita mungkin tidak mengenalnya atau hanya mengetahuinya sebagai bahan untuk membuat manik-manik saja. Padahal, dibalik itu semua, ternyata jali dapat dijadikan sebagai bahan pangan alternatif pengganti beras. Dahulu, para leluhur kita memanfaatkan jali sebagai makanan akan tetapi dalam kurun waktu 70 tahun, jali mulai dilupakan hingga banyak orang tidak lagi mengenal jali sebagai bahan pangan. Barulah sekitar 4 tahun terakhir, LC Camp yang merupakan sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang swadaya kirlaba, yang fokus dalam gerakan sosial, kembali mengenalkan dan menggunakan jali dengan menggerakkan para petani. Hingga saat ini, setidaknya sudah ada 5 kabupaten di Jawa Tengah yang sudah mengembangkan jali, yakni Kabupaten Semarang, Temanggung, Pulon Krogo, Kudus, dan Klaten. Di Klaten sendiri, tanaman jali baru dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Tanaman jali dipilih karena tanaman ini banyak manfaatnya dan tidak membutuhkan perawatan khusus. Bahkan, tanaman jali bisa ditanam di pematang sawah atau pinggir-pinggir jalan. Untuk saat ini, harga jali kotor di tingkat petani sekitar Rp33.000 per kilogram, dan setelah diolah harganya mencapai Rp60.000 per kilogram. Wahyu Indratno, Direktur LC Camp yang ditemui saat panin raya di Desa Jombor, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten menjelaskan, saat ini pihaknya baru sampai tahap mengajak untuk menanam dan memakan jali, dan belum sampai ke taraf ekonomi. Ingat, jumlah stok jali yang masih terbatas. Kita pilih jali karena ini sudah hampir tidak dikenali lagi. Makanya kita berusaha bergerak untuk mengajak banyak orang untuk menanam dan makan. Kami belum sampai di gerakan ekonomi, tapi masih di gerakan ajaan untuk mau menanam dan memakan, karena jumlah terbatas yang sekarang ini ada. Makanya kita sekarang sudah bergerak sekitar 4 tahun, dan sekarang sudah berjalan di sekitar 5 kabupaten. Untuk yang ke depannya kita berharap karena banyak sekali lahan datar yang bisa ditanamkan tidak harus di tempat khusus sih, karena bisa di sepanjang pematang, di pinggir-pinggir jalan, potensinya harusnya besar sekali di Keladen. Sementara itu, Hartono, salah seorang pekiat pertanian, terus berusaha agar bagaimana tanaman jali ini dapat kembali dikenal dan dikembangkan oleh para petani. Mengingat berbagai kandungan nutrisi jali yang lebih dibandingkan mainstream pangan seperti beras dan gandit, seperti gadar gula yang rendah, serat yang tinggi, dan gluten-free. Namun disayangkan, di Indonesia belum banyak langkah serius untuk mengembangkan tanaman jali, padahal di negara lain seperti di Filipina, sudah menjadi riset nasional dengan menanam ribuan hektare jali. Kini, Hartono terus melakukan riset bekerja sama dengan beberapa universitas untuk mengembangkan tanaman jali. Ia tidak memimpikan untuk menggantikan peran beras dengan tanaman jali, tetapi menyediakan alternatif pangan supaya tidak hanya tergantung dengan beras. Secara umum, kita pada tahap ini tidak bisa terlalu tinggi memimpikan bahwa menggantikan peran beras, tidak. Tetapi bahwa kita harus menyediakan alternatif pangan supaya jangan hanya tersedia beras. Bagaimana supaya jali ini bisa diakses oleh masyarakat, beniknya bagi yang mau menanam, tetapi juga beras dan makanan olahannya bagi mereka yang sungguh membutuhkan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!